Bismillahirrahmanirrahim Usuah kita, khutbah kita, Rasulullah SAW Bapak, Ibu, rekan-rekan akhwat dan ikhwan yang diramati Allah SWT Sekaligus pengunjung setia Islamic Book Fair Yang InsyaAllah pada kali ini disengelarkan pada tanggal 24 sampai 28 Maret Dan kesempatan hari ini bersama kami dalam Arohman Channel Bekerja sama dengan Gerakan Muslimat Indonesia Kemudian penerbit Victoria Surabaya Dan Yayasan Mitra Senter Kendari Bermaksud mengadakan dialog interaktif Berkenaan dengan permasalahan yang cukup mengena Di tengah-tengah kondisi masyarakat kita saat ini Yaitu berkenaan tentang masalah penyembuhan dalam nama Yesus Atau Yesus Sang Penyembuh Dan kami mohon maaf sebelumnya dalam pelaksanaan acara ini Mungkin di antara pengunjung Islamic Book Fair Mengalami gangguan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan Alhamdulillah Bapak Ibu para pengunjung yang dirahmati Allah SWT Telah hadir di tengah-tengah kita Dua pakar kristologi Yang akan membahas cukup detail tentang permasalahan penyembuhan dalam nama Yesus Yang InsyaAllah telah hadir di tengah-tengah kita Yang pertama Bapak Doktor Haji Sanihu Munir SKM MPH Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Kemudian yang tidak asing lagi buat kita semua Yang sudah kenal mungkin sudah membaca biodata beliau Dan juga melihat secara langsung VCD yang saat ini sedang beredar Yaitu Ibu Hajah Irena Handono Assalamualaikum Ibu Baik Sebelum acara ini kita mulai Selama lebih kurang 60 detik ke depan Kita akan melakukan dialog interaktif Tentang permasalahan ini Sekaligus beberapa season pertanyaan Mungkin ada baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu Pembicara kerita Yaitu Bapak Doktor Haji Sanihu Munir SKM MPH Sebagai biodata beliau lahir di Bau-Bau 14 Juli 1947 Pendidikan beliau S1 SKM di Kota Makassar Kemudian S2 MPH di Negara Manila Kemudian S3 PHD di Negara Manila pula Kemudian pekerjaan beliau sekarang ini adalah Instruktur Kristologi di Dewan Da'wah Islamiyah Filipina Kemudian pemimpin umum majalah modus Dan ketiga Direktur Eksekutif Yaisan Mitra Center Dan baik kepada para hadirin pengunjung stand setia Ar-Rahman Channel Rekan-rekan Ihwan Ahwat Kita akan segera melakukan dialog interaktif ini Dan kami mohon untuk awal dari pembicaraan ini Kami persilahkan Bapak Doktor Haji Sanihu Munir Untuk memberikan pemahparannya tentang masalah Yang sudah menjangkit di tengah-tengah masalah kita Yaitu tentang permasalahan penyembuhan dalam nama Yesus Atau Yesus Sang Penyembuh Pada beliau akan bersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Wa manisya nabi sunnati la bidin nama ba'ad Pertama-tama Kita penyatkan puji kehadirat Allah SWT Syukur bahwa pada malam hari ini Kita masih diberikan waktu, kesempatan, dan kesehatan Untuk bersama-sama hadir di stand TV channel Arrahman ini Untuk mengikuti acara dialog interaktif penyembuhan dalam nama Yesus Juga salam dan salawat kepada jenungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Kepada para sahabat, keluarga, maupun pengikutnya sampai akhir zaman Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Pertama-tama saya ingin menyatakan rasa hormat saya Dan rasa simpatik saya kepada Ibu Haja Irene Handono Saya sangat simpatik kepada Ibu Dan sudah lama saya merindukan untuk berjumpa Rupa-rupanya baru hari ini saya berjumpa dengan Ibu Saya sudah lama berkontak melalui telepon Dan rupa-rupanya Allah mempertemukan kita Sejak hari ini dan sampai malam ini kita bertemu dalam dialog interaktif Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan kita kesehatan Dan hidayah untuk kemudian kita tetap menjalankan dakwah Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Ada pun topik yang akan dibahas pada malam hari ini adalah Mengenai penyembuhan dalam nama Yesus Sesungguhnya lebih tepatnya adalah penipuan penyembuhan dalam nama Yesus Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Sekarang ini di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia Tetapi di negara-negara lain, terutama di negara-negara berkembang Tren penyembuhan dalam nama Yesus ini adalah sedemikian hebatnya Mengapa? Karena ini merupakan program yang paling ampuh Untuk memurtadkan umat Islam yang berada di negara-negara terkebelakang Seperti Indonesia dan negara-negara Asia lainnya serta Afrika Mengapa umat Kristiani atau pemimpin gereja Menggunakan trik-trik pengobatan atau penyembuhan dalam nama Yesus Untuk menyesatkan umat Karena kendaraan ini adalah kendaraan yang cukup ampuh Dimana umat dapat melihat bukti yang real Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Tidak jarang kita melihat Ketika seorang bapak Seorang suami Seorang kakek Yang sudah terkapar Tidak berdaya menunggu sakratul maut di rumah sakit Lalu tiba-tiba datanglah rombongan dari para penginjil Apakah itu penginjil dari katolik Penginjil dari protestan atau denominasi lain Meminta kepada orang tua Meminta kepada anak yang sedang menjaga pasien yang sekarat ini Agar didoakan Supaya memperoleh kesembuhan dalam nama Yesus Ada kalanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Seorang anak yang sedemikian cinta kepada orang tuanya Seorang istri yang sedemikian cinta kepada suaminya Yang sudah dalam keadaan sekarat Dan dokter sudah memberikan lampu kuning Bahwa sudah tidak ada harapan Lalu tiba-tiba datang seseorang Yang seakan-akan merupakan bayangan guru selamat Yang akan mengangkat Si suami atau si bapak yang sekarang sudah sekarat Untuk kemudian sehat kembali Dengan syarat bahwa si suami atau si bapak tersebut Harus didoakan dalam nama Yesus Seorang ibu yang cinta kepada anaknya Seorang istri yang cinta kepada suaminya Seorang anak yang cinta kepada bapaknya Ada kalanya memandang Atau mempertimbangkan Bahwa kesehatan seorang bapak Kesehatan seorang suami Kesehatan seorang istri Adalah di atas segala-galanya Dan dalam keadaan terdesak seperti inilah Para penginjil Masuk dan kemudian Menawarkan penyembuhan Dengan imbalan kemurtadan Tentu yang menjadi pertanyaan Mengapa sedemikian ampuh? Bapak-bapak ibu-ibu sekalian Kita bisa melihat Bagaimana di televisi Kita terkecoh Seseorang yang mengatakan Datang dengan kaki yang lumpuh Tiba-tiba Haleluya Dalam nama Yesus Semuh Dan orangnya tiba-tiba bisa berjalan Orang yang tadinya rabun Mengaku tidak melihat Apakah benar atau tidak Begitu didoakan dalam nama Yesus Kamu bisa melihat Dan ternyata melihat Tetapi ternyata Di dalam modus Yang kami terbitkan Sudah berapa bulan Sudah hampir satu tahun Gus Dur didoakan Puluhan pendeta Di mana? Di Senayan ya? Di Senayan Mereka memanggil Yesus Apa yang terjadi? Gus Dur sampai sekarang Tidak pernah sembuh matanya Ya kan? Makin buta Nah Ini sesungguhnya Membawa kita kepada Perenungan Bahwa sekarang telah terjadi Program pemurtadan Program melalui Pengaruh psikologis Pengaruh perasaan Karena ini Akan membawa Suatu dampak yang lebih hebat Karena sangat mudah Orang untuk murta Dari mana asal-usulnya Penyembuhan Dalam nama Yesus Asal-usul penyembuhan Dalam nama Yesus Yang kemudian mengarah Kepada mempertahankan Yesus Itu diambil Dari Markus Fasal 2 Markus Fasal 2 Ayat 5 Yang berbunyi Hai anakku Dosamu sudah diampuni Coba lihat Gereja mengatakan Siapa yang berhak Atau berkuasa Mengampuni dosa manusia Hanya Tuhan Dan Yesus Mengampuni dosa manusia Berarti Yesus adalah Tuhan Silahkan buka Markus Fasal 2 Ayat 5 Dikatakan Hai anakku Dosamu sudah diampuni Bukan hanya itu Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Untuk mendramatisir Ya Upaya mempertahankan Yesus ini Kemudian mereka menciptakan lagi Ayat di dalam Fasal ayat Di dalam Fasal 2 Ayat 9 Ayat 10 Yang mengatakan Tetapi supaya kamu tahu Bahwa di dunia ini Anak manusia Berkuasa mengampuni dosa Nah Tadi Yesus mengatakan Anakku dosamu sudah diampuni Di dalam ayat 10 Mengatakan Anak manusia Berkuasa mengampuni dosa Siapa yang mengampuni dosa Allah Kalau Allah mengampuni dosa Dan Yesus mampu mengampuni dosa Berarti Yesus sama dengan Allah Haleluya Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Di dalam Injil Markus ini Eh di dalam majalah modus ini Saya jelaskan Bagaimana Sesungguhnya ayat ini Telah salah ditafsirkan Atau sengaja Dipelesetkan oleh Umat Kristen Mengapa tentu Yang menjadi tanda tanya adalah Mengapa Penyakit ini Dihubungkan dengan dosa Ya kan Dulu Sampai dengan sekarang Di kampung-kampung Kalau misalnya ada Seorang anak Lahir cacat Oh pasti Orang mengatakan Oh Ini bapaknya lagi Bikin apa dulu Dosa apa yang dilakukan bapaknya Mengapa Mereka masih Menghubung-hubungkan Penyakit dengan dosa Mengapa Orang Yahudi Menghubungkan penyakit Dengan dosa Karena Alkitab itu Mengatakan Bahwa orang yang Berdosa Akan ditimpa penyakit Kamu akan ditimpa Penyakit sampar Kamu akan ditimpa Demam Kamu akan ditimpa Demam ke pialu Karena kamu berdosa Nah Maka Kalau dia sakit Berarti orang itu Melakukan dosa Ketika Yesus Datang Sebagai Seseorang nabi Yang memiliki Mujisat Untuk menyembuhkan Lalu kemudian Mereka menganggap Bahwa Karena orang ini Disembuhkan oleh Yesus Berarti Kalau dia sembuh Dosanya diampuni Ini pemahaman Jadi Ketika Ayat Markus Fasal 2 Ayat 5 Mengatakan Hai anakku Dosamu sudah diampuni Maksudnya Yesus Hai anakku Kamu sudah sembuh Ini yang keliru Ditafsirkan oleh orang Kristen Dan kemudian Didramatisi lagi Di dalam Matius Eh di dalam Markus Fasal 2 Ayat 10 Sesungguhnya Kesembuhan itu Ya Kita bisa lihat Bahwa Di dalam Alkitab sendiri Memperlihatkan Bahwa yang menyembuhkan Itu bukan Yesus Yesus ini Hanya sebagai alat Kita bisa membukanya Di dalam Matius Fasal 15 Ayat 31 Maka tak juplah Orang banyak itu Saya bacakan ayatnya Maka tak juplah Orang banyak itu Melihat orang bisu Berkata-kata Orang timpang sembuh Orang lumpuh Berjalan Orang buta Melihat Saya ulang Tolong diperhatikan Baik-baik Maka tak juplah Orang banyak itu Melihat orang bisu Berkata-kata Orang timpang sembuh Orang lumpuh Berjalan Orang buta melihat Dan mereka Memuliakan Allah Alkitab Apa yang terjadi sekarang Ketika orang Sembuh Haleluya Puji Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus tidak pernah Melakukan itu Yang Yesus melakukan Kalau dia sudah Menyembuhkan orang Maka dia bersyukur Kepada Allah Baik Saya rasa Penjelasan dari Bapak Sanehu Cukup membuat Kita terkagum-kagum Karena Bang Bilio Adalah pakar Kristologi Yang cukup mempunyai Peranan dan Nama Di tengah-tengah masyarakat kita Baik sebagai pembanding juga Tidak Kalah hebatnya Saya Saya ingin Mengatakan Kata-kata akhir Ini adalah baru Informasi ilmiah Malam ini adalah Malam rahmat Dan malam berkah Karena pada malam hari ini Kita akan mendapatkan Informasi asli Dari orang yang Pernah merasakan Hidup sebagai Kristiani Ya baik Terima kasih Sepertinya dikatakan Bapak Sanehu Munir Berdasarkan Pengalaman-pengalaman Beliau tentang Masalah-masalah Dan pemahaman Beliau Karena memang Beliau aktif Kristologi Namun mungkin Ada baiknya Kita melihat Lebih jauh Berdasarkan Tidak hanya Pengalaman Beliau Tapi juga Pengalaman-pengalaman Ruhani beliau Ketika beliau Sebelumnya memang Terlibat aktif Dalam kegiatan-kegiatan Yang selama ini Memang Memusuhi kita Sebagai salah Islam Dan Alhamdulillah Beliau diberikan Hidayah Dan ini adalah Pengalaman Ruhani yang cukup Mengembirakan Buat kita semua Ibu Haji Hinda Hendoyo Mungkin dapat memberikan Penjelasan yang lebih Rinci kembali Tentang permasalahan ini Pada Ibu Kamu silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah Malam hari ini Saya pun Sangat Berbahagia Sudah lama Saya dengan Bapak Sani Humunir Berada dalam Sebuah Yayasan yang sama Di Surabaya Al-Ma'wah Dan disini juga Hadir Bendahara Al-Ma'wah Pak Hartono Pak Masud Di mana Tidak kelihatan Adalah Pengurus-pengurus Al-Ma'wah Tapi Alhamdulillah Dengan Pak Sani Humunir Khususnya Walaupun Sudah lama Berbicara Namun Perjumpaan secara Fisik Secara utuh Baru terlaksana Hari ini Alhamdulillah Pada malam hari ini Topiknya sangat menarik Dan sesungguhnya Kalau kita mencermati Gerija Katolik pun Sarat dengan Penyembuhan-penyembuhan itu Jadi Kalau sekarang Bapak dan Ibu Saudara Menyaksikan Di televisi Banyak sekali Penyembuhan-penyembuhan Maka Gerija Katolik pun Mempunyai Lourdes Maka Lourdes itu Dikatakan Sebagai Sebuah gua Tempat Penampakan Yang istilah mereka Bunda Maria Yang kemudian Disitu Penuh dengan Tongkat-tongkat Yang dikantungkan Jadi Gerija di Lourdes itu Penuh dengan Tongkat yang dikantungkan Yaitu Tongkat-tongkat Dari orang yang Berhasil disembuhkan Namun Di sisi yang lain Fatikan sendiri Mengakui Bahwa Banyak Di antara Penyembuhan itu Adalah penyembuhan Yang fiktif Bahkan Gerija Katolik Juga Mempunyai Banyak Peristiwa Patung Yang menangis Mengeluarkan Air mata darah Tapi Apa yang terjadi Umumnya Kalau tidak Mau disebut 100% Gerija mengumum Umumnya Patung-patung itu Mengeluarkan air Karena oksidasi Atau Terlihat Mengeluarkan air Padahal itu Adalah halusinasi Demikian pula Dengan masalah Penyembuhan Selain Gusdur Barangkali Kita masih ingat Ada Peristiwa penyembuhan Yang digelar Di Bandung Digelar di Bandung Yang ujung-ujungnya Adalah untuk Membaptis Orang Seseorang Yang Tidak bisa Berobat ke dokter Atau oleh dokter Nyatakan Tidak bisa sembuh Maka Keluarganya Berusaha Mencari jalan Alternatif Sementara Dijajikan Bahwa Kalau pakai Nama Yesus Akan sembuh Jadi Jadi Di Bandung Pun terungkap Bahwa ternyata Mereka Tidak sembuh Juga Lalu kita Masuk ke dalam Bagaimana Dengan yang ada Di televisi Hal ini Terungkap Dengan jelas Antara lain Selain daripada Keterangan Yang saya katakan Ada kesaksian Dari seorang Juga Mantan kafir Dan disebut Sebagai mantan kafir Itu Alhamdulillah Kalau mantan kafir Itu orang yang Mendapatkan Hidayah Allah Tapi kalau Disebut Mantan santri Mantan ustad Mantan kiai Nahudubillah Nah Ada Sebuah Kesaksian Yang dibuat Oleh mantan kafir Juga Di Surabaya Juga Orang menadu Paulus F. Tengker Nah Paulus F. Tengker Itu Dia mengungkapkan Bahwa Semua Program penyembuhan Yang dilakukan Termasuk di televisi Itu termasuk Bagiannya dia Artinya Bagiannya dia Membuat Sandiwara Seperti itu Ini diakui Langsung Jadi Ketika Seseorang Itu Melihat Ada pendeta Yang mampu Menyembuhkan Orang Padahal Pasien Tadi Adalah Pasien Buat Buatan Yaitu Orang dari Kalangan Mereka Sendiri Yang berpura-pura Sakit Dan ketika Kemudian Ada pengunjung Yang histeris Atau yang Minta Benar-benar Ditolong Untuk Disembuhkan Apa yang Terjadi Maka Kemudian Akan Berusaha Dialihkan Dengan Dalih Pendeta Sedang sibuk Dan sebagainya Dan itu Adalah Salah Satu Kerjaan Daripada Paulus F. Tengker Yang mana Intisarinya Bahwa Penyembuhan Penyembuhan Itu Bisa Terlaksana Hanya Karena Suhesti Ini Kalau yang Dilakukan Oleh mereka Atau Memang Juga Karena Pengaruh Pengaruh Daripada Katakanlah Bantuan Jin Tapi Sifatnya Itu Hanya Sementara Saja Kenapa Ya sekarang Ini Malah Di Sumatera Itu Sedang Banyak Kasus Yang Terjadi Dari Salah Satu Sekte Kristen Yang Namanya Tiberias Mereka Banyak Memurtadkan Umat Islam Dengan Cara Jin Dengan Bantuan Jin Nah Itu Yang Banyak Dilakukan Nah Kalau Kita Mengamati Itu Semua Penyakit Penyakit Yang Bisa Disembuhkan Itu Kalaupun Hanya Sembuh Ya Kalaupun Sementara Sembuh Itu Karena Suhesti Saja Umumnya Penyakit Penyakit Yang Menyangkut Tentang Kejiwaan Tapi Ketika Yang Harus Disembuhkan Itu Virus Ternyata Tidak Mampu Mereka Jadi Kalau Misalnya Orang Pusing Orang Sakit Perut Nah Itu Bisa Tapi Kalau Misalnya Sudah Menyangkut Virus TBC Misalnya Gak Bisa Maka Itu Sebabnya Termasuk Yayasan Dolos Itu Dia Berusaha Untuk Menyembuhkan Orang Tapi Orang Itu Didoktrin Lebih Dulu Harus Berdoa Harus Didoain Dan Kalau Sudah Maka Dengan Sengaja Disitu Mereka Beli Obat Obat Yang Bagus Yang Oleh Puskesmas Kita Tidak Diberi Maka Disitu Diberi Ambibiotika Yang Bagus Dan Sekaligus Yang Terungkap Dari Yayasan Dolos Adalah Mereka Ini Diberi Obat Dari Daftar G Jadi Kalau Yang Dari Farmasi Ada Sebutan Daftar G Udah Tau Bahwa Itu Adalah Obat Obat Yang Mengandung Narkotika Sehingga Pasien Ini Sembuh Tapi Setelah Sembuh Kemudian Kalau Dia Tidak Kembali Kesitu Dia Akan Sakit Lagi Dan Sakitnya Karena Apa Karena Tubuhnya Itu Meminta Kembali Obat Obatan Tadi Maka Maka Ketika Dia Kambuh Misalnya TBC Dia Kambuh Dibawa Ke Dokter Lain Maka Siapapun Yang Mengobati Kalau Tanpa Diberi Daftar G Maka Pasien Itu Tetap Sakit Maka Ketika Sudah Ke Dokter Dokter Lain Gak Bisa Sembuh Balik Lagi Kedolos Maka Kemudian Mereka Akan Mengatakan Nah Kamu Lari Daripada Tuhan Yesus Maka Kamu Harus Mohon Ampun Dan Kamu Harus Berjanji Untuk Tidak Lari Kembali Dan Itu Yang Terjadi Baik Ibu Keliatannya Permasa Kita Cukup Lebih Menarik Karena Memang Berdasarkan Pengalaman Dan Antifasi Beliau Terhadap Permasalahan Penalasan Ini Kemudian Pengalaman Pengalaman Beliau Akan Lebih Nanti Kita Curahkan Dalam Beberapa Menit Kedepan Baik Seperti Yang Dijelaskan Beliau Sekte Di Antara Nasrani Yaitu Lordes Kalau Tidak Salah Ya Bu Ya Juga Memberikan Semacam Ada Penampakan Tempat Tempat Khususus Jadi Ternyata Bukan Sekedar Di Apa Namanya Pemaksaan Pemahaman Dalam Kamus Bahasa Islam Saja Bahasa Penampakan Setan Jin Dan Sebagainya Itu Di Kalangan Kita Tapi Ternyata Juga Di Kalangan Nasrani Kristen Juga Ternyata Ada Penampakan Bahkan Penggunaan Makhluk Asing Jin Dan Sebagainya Ternyata Mereka Juga Memahami Dan Seperti Mungkin Dalam Buku Modus Ini Ada Yang Terkenal Dengan Satu Atau Natif Mereka Mungkin Pak Sanihu Bisa Menjelaskan Tentang Masalah Hipnotis Psikoterapi Tadi Terima Kasih Saya Ingin Menjelaskan Bahwa Tahun 1980 Saya Mengikuti Training Hipnotis Jadi Dalam Waktu Tiga Minggu Saya Sudah Mampu Hipnotis Orang Dan Kemudian Saya Tingkatkan Dengan Kemampuan Paranormal Sehingga Saya Banyak Menolong Orang Dengan Penyembuhan Dengan Menggunakan Hipnotis Dan Suggesti Sekarang Saya Mau Berbicara Kepada Tataran Psikologis Karena Ini Sangat Penting Untuk Difahami Bagaimana Seseorang Sakit Dan Bagaimana Seseorang Sembuh Dalam Ilmu Kedokteran Sekitar Hampir Semua Penyakit Itu Berkaitan Dengan Kejiwaan Alam Manusia Ini Manusia Memiliki Dua Alam Yaitu Alam Sadar Dan Alam Bawa Sadar Dan Kedua Alam Ini Sangat Mempengaruhi Tentang Bagaimana Keadaan Kita Bagaimana Kondisi Kita Dan Bagaimana Semangat Kita Alam Sadar Adalah Alam Pikiran Dan Alam Perintah Jadi Saya Mau Datang Ke JCC Itu Adalah Alam Sadar Yang Memerintahkan Saya Akan Datang Dalam Dialog Ini Itu Adalah Alam Sadar Yang Memerintahkan Saya Akan Berbicara Dengan Moderator Dan Saya Akan Berbicara Dengan Ibu Ibu Haji Rena Itu Adalah Alam Sadar Yang Memerintahkan Perintah Perintah Alam Sadar Ini Kemudian Dikirim Kepada Alam Bawa Sadar Ini Tolong Dipahami Alam Bawa Sadar Ini Kemudian Akan Menerima Perintah Perintah Dari Alam Sadar Ini Tanpa Diproses Jadi Alam Bawa Sadar Tidak Pernah Menyaring Apakah Perintah Ini Baik Apakah Perintah Ini Buruk Apakah Perintah Ini Benar Apakah Perintah Ini Salah Pokoknya Perintah Datang Itu Akan Dieksekusi Oleh Alam Bawa Sadar Bagaimana Mekanisme Ini Kemudian Kita Berbicara Dalam Korido Dalam Apa Mengatakan Bahwa Malam Ini Saya Sakit Kepala Maka Alam Sadar Ini Akan Mengirimkan Sinyal Kepada Alam Bawa Sadar Saya Bahwa Saya Sakit Kepala Karena Alam Bawa Sadar Menerima Sinyal Dari Alam Sadar Ini Tentang Sakit Kepala Maka Alam Bawa Sadar Akan Melakukan Eksekusi Akan Melakukan Keputusan Untuk Mengeksekusi Semua Organ Organ Dalam Tubuh Saya Supaya Menciptakan Rasa Sakit Kepala Otak Saya Akan Dirang Akan Dieksekusi Saraf Saraf Saya Akan Dieksekusi Dan Hasil Eksekusi Itu adalah Sakit Kepala Nah Orang Menjadi Sakit Itu adalah Karena Mekanisme Dari Apa Yang Dia Pikirkan Kemudian Apa Yang Dia Lakukan Oleh Sebab Itu Kalau Saya Pada Suatu Malam Malam Ini Saya Membuat Pernyataan Bahwa Besok Saya Demam Besok Saya Demam Besok Saya Demam Maka Alam Bawah Sadar Saya Akan Mengeksekusi Besok Saya Demam Ini Ketika Ketika Alam Sadar Memerintahkan Alam Bawah Sadar Bahwa Saya Harus Kaya Saya Harus Bisa Membeli Televisi Saya Harus Bisa Membeli Mobil Maka Alam Bawah Sadar Akan Mengeksekusi Organ Organ Tubuhnya Untuk Aktif Dan Mencari Merangsang Spiritnya Dan Semangatnya Untuk Kemudian Berusaha Mencapai Apa Yang Dicitakan Jadi Sebetulnya Itu Inti Dari Metode Penyembuhan Yang Dilakukan Mereka Tentang Bagaimana Penggunaan Metode Alam Sadar Termasuk Peningkatan Peningkatan Efektivitas Seperti Itu Jadi Orang Sakit Adalah Kegagalan Daripada Alam Pikiran Di Dalam Memerintahkan Alam Bawah Sadar Untuk Mengeksekusi Sepedia Sehat Karena Pikirannya Adalah Pikiran Sakit Maka Dia Jatuh Sakit Ketika Seseorang Jatuh Sakit Karena Pikiran Maka Dibutuhkan Perintah Sadar Untuk Mempengaruhi Alam Bawah Sadarnya Karena Alam Sadarnya Sendiri Tidak Mampu Memerintahkan Alam Bawah Sadar Pendeta Tahu Pastor Tahu Penginjil Tahu Ini Sasarannya Sakit Apa Waduh Saya Ini Apa Namanya Sepanjang Malam Lagi Sakit Sakit Kepala Oh Tenang Duduk Yang Tenang Saya Akan Obati Kamu Saya Akan Sembukan Mudah Kemudahan Yesus Akan Datang Menyembukan Kamu Apa Yang Terjadi Disuruh Duduk Tenang Ini Teknik Pertama Tama Orangnya Tenang Sudah Itu Si Penginjil Harus Berbicara Dengan Penuh Wibawa Sekarang Saya Akan Menyembuhkan Kamu Dalam Nama Yesus Kamu Akan Saya Sembukan Berwibawa Dua Tenang Berwibawa Hai Saudara Percayalah Nama Anjing Orangnya Sudah Sembuh Mengapa Karena Dia Sudah Terima Pendetanya Sudah Berwibawa Orangnya Sudah Percaya Apalagi Sekarang Tinggal Penipuan Pendeta Menyantilkan Nama Yesus Supaya Orangnya Murta Halas Murta Ibu Pengalaman Ibu Mungkin Dengan Apa yang Dijelaskan Oleh Bapak Munir Tentang Kondisi Atau Mungkin Selama Atau Sebelum Ibu Terlibat Aktif Dalam Kanca Muslimah Atau Mungkin Mendapatkan Hidayah Ada Pengalaman Seperti Itu Jadi Memang Yang Disampaikan Oleh Beliau Itu Benar Ketika Saya Masih Remaja Dan Saya Aktif Sebagai Ketua Organisasi Di gereja Yang namanya Legio Maria Yang Gustur Jadi Legium Christum Maka Di Legio Maria Salah Satu Pekerjaan Atau Tugas-tugas Mereka Adalah Untuk Datang Ke Rumah-rumah Sakit Menghibur Orang Sakit Dan Mereka Mencari Orang Termasuk Umat Islam Yang Tidak Dikunjungi Oleh Saudaranya Atau Tidak Dikunjungi Oleh Keluarganya Situlah Masuk Orang Sakit Itu Memang Secara Kejiwaan Dia Sudah Katakanlah Sudah Lemah Rentan Jadi Iman Orang Sakit Itu Seringkali Mengalami Penurunan Pada Saat Itulah Mereka Datang Kemudian Mereka Menunjukkan Kepedulian Sikap Peduli Sikap Mau Mendengarkan Apa Keluhan Dan Kemudian Setelah Orang Itu Mencurahkan Isi Hatinya Setelah Curhat Maka Kemudian Dia berilah Nasihat Dia beri Penghiburan Dan Ujung 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 Menanamkan Pemahaman Bahwa Sang Penyembuh Itu Adalah Yesus Jadi Orang Ini Tidak Cuma Dihibur Tapi Setelah Dihibur Maka Kemudian Didokterin Juga Di Sisi Yang Lain Saya Pernah Mendapatkan Suatu Pendataan Di Rumah Sakit Di Rumah Sakit Katolik Di Surabaya Bahwa Ternyata Orang Yang Dirawat Di Rumah Sakit Itu Di Uji Sebagian Tetap Dengan Obat Yang Diberikan Oleh Dokter Tapi Untuk Penyakit Kasus Yang Sama Sengaja Obat Ini Kemudian Digantikan Oleh Vitamin Jadi Obat Nggak Dikasih Tapi Semua Obat Katakan Dia Minum Obat Empat Macam Maka Empat Macam Itu Semuanya Diganti Dengan Vitamin Apa Yang Terjadi Dengan Disuhasi Bahwa Dia Akan Sembuh Sembuh Ini Orang Tanpa Obat Ternyata Orang Ini Sembuh Jadi Jadi Betul Betul Karena Pengaruh Sihis Dan Memang Benar Hampir Semua Penyakit Seperti Itu Dan Inilah Yang Patut Kita Tengarai Jadi Jangan Sampai Kalau Di Antara Kita Umat Islam Mempunyai Keluarga Yang Sakit Jangan Sampai Dimasukkan Dalam Rumah Sakit Mereka Mereka Pun Bisa Berbuat Macam Dan Kalau Pun Di Rumah Sakit Umum Nah Inilah Yang Dibutuhkan Jangan Sampai Seseorang Itu Ditinggalkan Tanpa Ada Yang Mendampingi Karena Nanti Seringkali Dijadikan Korban Oleh Mereka Bahkan Orang Koma Itu Oleh Mereka Banyak Yang Dipermandikan Atau Dibaptis Dan Kemudian Tanpa Setahu Kita Itu Difoto Kalau Tokoh Lumayan Maka Setelah Difoto Akan Dipublikasikan Sepihak Bahwa Si Bapak A Telah Dibaptis Dan Foto-foto Seperti itu Beratannya Justru Di luar negeri Ujung-ujungnya Kenapa Kok Ke luar negeri Karena Mereka Akan Dapat Dana Dari Luar negeri Untuk Mengkristankan Umat Islam Ujung-ujungnya Seperti itu Baik Bapak Ibu Yang Diremati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rekan Ikhwana Ahwat Pengunjung Stan Rahman Channel Alhamdulillah Masih dalam Dialog Interaktif Dalam Hal Penyembuhan Dalam Kacamata Yesus Yesus Sang Penyembuh Ini menjadi Sesuatu Yang Dilematis Diantara Kita Walaupun Kita Tidak Berharap Tapi Mungkin Diantara Di tengah-tengah Kita Semua Ada Keluarga Kita Saudara Kita Yang Mengalami Tentang Permasalahan Permasalahan Ini Dan Nanti Kita Coba Buka Dialog Atau Session Tanya Jawab Tapi Permasalahan Yang Pertama Mungkin Seperti Yang Menjadi Pembahasan Awal Dari Pak Sani Hujelaskan Kira-kira Kalau Memang Itu Ternyata Menjadi Semacam Bukti Kesembuhan Berarti Anggapan Mereka Tentang Sesuatu Muzizat Itu Menjadi Kenyataan Dan Seharusnya Memang Itu Menjadi Sesuatu Yang Benar-benar Realisasi Bukan Sesuatu Yang Diadakan Bukan Seperti Pak Jadi Saya Kembali Untuk Lebih Menjelaskan Secara Detail Bagaimana Proses Kesembuhan Secara Psikologis Awal Awalnya Adalah Pemikiran Jadi Kalau Saya Tidak Salah Apa Itu Yang Terkenal Itu Di Amerika Yang Tempat World Apa Apa Itu Tempat Permainan Anak-anak Itu Disneyland Jadi Disneyland Itu ketika Dibangun Dan ketika Belum Rampung Baru Sebentar Berjalan Pencetus Ide itu Sudah meninggal Akhirnya Anaknya Melanjutkan Dan Selesai Disneyland Ketika Pengresmian Sang Pejabat Itu Mengatakan Kepada Anaknya Hai Anak Alangkah Bahagianya Andai Kata Bapakmu Menyaksikan Disneyland Yang Sudah Selesai Itu Ide Apa Kata Anaknya Pak Bapakku Sudah Melihat Ini Mengapa Itu Terjadi Karena Itu Adalah Pemikiran Dan Hayalan Jadi Orang Akan Sembuh Karena Dia Berfikir Bahwa Dia Sembuh Orang Akan Sembuh Karena Dia Berhayal Bahwa Dia Sembuh Sugesti Ini Adalah Bagaimana Pemikiran Bagaimana Hayalan Ini Diciptakan Dalam Suatu Apa Namanya Benda Abstrak Jadi Kalau Hanya Mau Tidak Bisa Jadi Maunya Itu Harus Tercipta Dalam Angan Angan Bahwa Saya Mau Sembuh Oleh Sebab Itu Sugesti Ini Akan Dari Pernyataan Ini Kemudian Beralih Kepada Hayalan Hayalan Ini Kemudian Masuk Kepada Alam Bawah Sadar Alam Bawah Sadar Mengeksekusi Dan Terjadi Proses Penyembuhan Alam Bawah Sadar Tidak Mungkin Mengeksekusi Kesembuhan Kalau Tidak Bayangan Seperti Apa Kesembuhan Itu Jadi Itu Ada Model Dulu Oh Kamu Besok Akan Segar Bisa Berlari Eh Besok Berlari Oh Besok Waduh Nanti Hujan Hujan Jangan Keluar Ya Nak Nanti Kamu Sakit Eh Sakit Jadi Ini Suatu Mekanisme Oleh Sebab Itu Kalau Misalnya Lalu Kemudian Terjadi Penyembuhan Itu Bukan Karena Hebatnya Yesus Bukan Karena Tapi Karena Hebatnya Sugesti Terhadap Alam Pikiran Nah Tentu Proses Yang Terjadi Dengan Memenuhi Persyaratan Tadi Kemudian Hayalan Yang Sempurna Inilah Yang Menghasilkan Kesembuhan Jadi Kesembuhan Ini Karena Mekanisme Dan Karena Sistem Bukan Karena Yesus Jadi Pencantelan Nama Yesus Itu Adalah Suatu Penipuan Daripada Penginjil Untuk Menyesatkan Dan Memurtadkan Nama Islam Baik Saya Melihat Disini Di antara Pengunjung Sudah Tidak Sabar Untuk Memberikan Semacam Pertanyaan Kepada Pakar Kristologi Yang Ada Di Tengah Kita Baik Kita Mungkin Mulai Saja Dialog Interaktif Dengan Sesen Tanya Jawab Mungkin Dua Pertanyaan Terlebih Dahulu Kepada Bapak Pesatu Dan Ibu Yusatu Yang Silahkan Nama Benda Alamat Dan Pertanyaan Singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Tito Alwi Dari Meruya Ilir Terima Kasih Pada Bapak Sanihu Dan Ibu Irena Dan Pada Panitia Yang Memberikan Kesempatan Saya Percaya Apa-apa Yang Sudah Diceritakan Oleh Bapak Dan Ibu Mengenai Pemurtatan Melalui Hipnotis Dan Segala Macam Saya Yakin Itu Terjadi Tapi Ada Satu Hal Yang Terus Terang Sangat Mengganggu Saya Ini Bermawal Dari Cerita Yang Saya Diskusikan Dengan Seorang Teman Dimana Justru Pemurtatan Ini Tidak Hanya Dari Masalah Psikologis Saja Tapi Benar-benar Itu Dilakukan Dengan Cara Yang Sangat Efektif Bahkan Menyentuh Cara Kita Hidup Yaitu Dengan Bantuan Ekonomi Dan Itu Benar-benar Mereka Disembuhkan Tapi Bukan Dengan Cara Sugesti Tadi Benar-benar Dibawa Ke Rumah Sakit Dibayarkan Dan Segala Macamnya Sampai Dioperasi Dan Dikatakan Inilah Atas Nama Yesus Kamu Disembuhkan Oleh Yesus Bukan Oleh Kami Yang Dia Katakan Dan Hasilnya Yang Sangat Fantastis Adalah Satu Keluarga Ini Kemudian Berpindah Ke Kafir Itu Yang Sudah Terjadi Untuk Saudara-saudara Kita Di Gunung Kidul Apa Yang Menjadi Mengganggu Saya Jawaban Mereka Simple Karena Waktu Saya Islam Tidak Ada Tetangga Saya Yang Peduli Dengan Saya Tidak Ada Yang Membantu Saya Kebenaran Ada Saudara-saudara Saya Yang Mengatakan Saya Adalah Domba Tersesat Itu Membantu Saya Untuk Membayar Atas Nama Yesus Pertanyaan Singkat Mas Justru Bagaimana Kita Harus Mengantisipasi Hal Itu Supaya Tidak Terjadi Lagi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Ibu Silahkan Yang Ingin Bertanya Ibu Dulu Mungkin Dari Ibu Yang Ingin Bertanya Tadi Bapak Sudah Ya Silahkan Ibu Noni Nama Dan Alamat Dan Jawab Pertanyaan Singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Nisa Saya Dari Universitas Negeri Jakarta Ada Yang Saya Tanyakan Ke Ibu Pertama Ibu Pasti Pernah Melihat Kasus Sebulan Yang Lalu Mengenai Kasus S.M.U. Di Riau Yang Hampir 25% Dari Siswa Disana Itu Kena Kayak Dijin Disihir Seperti itu Yang Surupan Itu Apakah Permainan Dari Mereka Atau Apa Saya Tidak Mengerti Yang Kedua Untuk Bapak Saya Mohon Untuk Di Majalah Modus Ataupun VCD Mengenai Ini Di Persebar Luaskan Kalau Bisa Harganya Diminimkan Supaya Kita Dari Mahasiswa Atau Pemain Umum Itu Bisa Terjangkau Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan Sebagai Penggambaran Buat Kita Pahami Semua Adalah Bawasannya Program Kristianisasi Yang Dilaksanakan Oleh Mereka Mulai Dilaksanakan Sekitar Tahun 50-an Sampai Dengan Tahun 2004 Ini Telah Menghasilkan Sebanyak 15 Juta Kaum Muslimin Itu Di Murtadan Dan Mungkin Itu Yang Tercatat Dalam Data Mereka Bisa Jadi Saudara-saudara Kita Di pelosok Daerah Atau Mungkin Tentangga-tentangga Kita Menjadi Bagian Dari Program Kristianisasi Yang Telah Mereka Lakukan Untuk Itu Mulai Program Ini Mari kita Sama-sama Mengantisipasinya Baik Pak Sanihu Tadi Dari 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 Tito Dan Dari Mbak Nisa Tentang Permasalahan Ekonomi Kemudian Permasalahan Permasalahan Khusus Tentang Masalah Kesurupan Apakah Menjadi Bagian Yang Terpenting Tentang Permasalahan Terima Kasih Jadi Tentang Pertanyaan Pertama Yang Mengatakan Bahwa Ada Orang Tadi Kita Sudah Menjelaskan Mengenai Penyembuhan Dalam Nama Yesus Lalu Kemudian Ada Pertanyaan Ada Orang Yang Sakit Orang Umat Islam Tidak Bisa Membantu Membayarkan Pengembatannya Lalu Kemudian Ada Orang Kristen Lalu Kemudian Mampu Membayarkan Biaya Pengembatannya Dan Karena Dengan Demikian Maka Dia Merasa Berutang Berutang Budi Dan Akhirnya Dia Kemudian Masuk Kristen Dan Dia Mengatakan Bahwa Ya Saya Saudara-saudaraku Muslim Tidak ada yang Perhatikan Saya Yang Perhatikan Saya Malah Kristen Ada Dua Faktor Yang Pertama Adalah Bahwa Realita Daripada Kita Bangsa Indonesia Ini Memang Adalah Bangsa Yang Sementara Sakit Dan Sementara Menderita Kita Dalam Keadaan Krisis Moneter Seberapa Banyak Umat Kita Tetangga Kita Yang Jangankan Mau Makan Cukup Ya Mau Belis Mau Beli Buku Saja Untuk Anaknya Itu Tidak Mampu Mau Bayarkan Uang Sekolah Terhadap Anaknya Tidak Mampu Apalagi Bayar Pengembatan Itu Mahal Sekali Ini Realita Mengapa Kita Sangat Miskin Begini Karena Ada Mekanisme Di Dunia Ini Untuk Memiskinkan Umat Islam Jadi Ada Mekanisme Kita Itu Sengaja Dimiskinkan Supaya Kemudian Nanti Datang Mereka Sebagai Penolong Mereka Datang Bukan Membantu Kita Nila Ta'ala Tetapi Sebagaimana Allah Mengatakan Bahwa Orang Orang Kafir Itu Membelanjakan Hartanya Untuk Menyesatkan Umat Umat Yang Beriman Jelas Jadi Mereka Membantu Itu Bukan Karena Mereka Mencintai Sesamanya Manusia Bukan Karena Mereka Itu Nila Ta'ala Mereka Membantu Supaya Orang Ini Murtad Seberapa Efektif Antara Permasalahan Ekonomi Dengan Permasalahan Dari Sisi Penyembuhan Bagaimana Ketertarikan Mereka Untuk Menarik Kau Muslimin Kepada Golongan Mereka Dari Sisi Ekonomi Dengan Sisi Penyembuhan Seberapa Efektif Menurut Bapak Mana Yang Lebih Efektif Saya Pikir Saya Tidak Bisa Membandingkan Tapi Sama Sama Efektif Mereka Menggunakan Ekonomi Efektif Mereka Menggunakan Penyembuhan Efektif Dan Inilah Mengapa Saya Dan Yang Mulia Ibu Hajar Irana Handuno Ini Banting Tulang Menyediakan Seluruh Waktu Untuk Menyampaikan Kepada Umat Supaya Kita Itu Bisa Sadar Bahwa Kita Sekarang Dalam Inceran Serigala Yang Akan Menerkam Anak Anak Domba Ini Mencabik Keimanannya Jadi Sekarang Tinggal Kita Timbang Saja Memang Benar Ya Kan Saya Mau Minta Kepada Tetangga Saya Di Kiri Barangkali Lebih Miskin Daripada Saya Saya Mau Minta Kepada Tetangga Saya Yang Di Sebelah Kanan Barangkali Juga Sama 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 Miskin Kita Datang Kita Maaf Tapi Kristen Dana Hampir Tidak Terbatas Betul Betul Mau Minta Apa Saja Pada Saat Itu Juga Dipenuhi Dari Mana Uangnya Dari Kita Digaruk Habis-habisan Ya Kan Kita Ini Kaya Tapi Kaya Tinggal Nama Oh Indonesia Kaya Raya Apanya Yang Kaya Tidak Ada Lagi Semua Sumber-sumber Kita Ini Sudah Diisap Habis Oleh Orang-orang Yang Non-Muslim Lalu Kemudian Mereka Datang Membawakan Indomie Satu Bungkus Mereka Membawakan Beras Satu Liter Seakan-akan Dewa Penolong Padahal Itu Hanya Sekedar Tulang Belulang Dari Susu Dan Daging Yang Mereka Sudah Hisap Habis-habisan IMF Ya kan Saya Kuliah Di Filipina Mengambil Program Doktor Itu Satu Mata Kuliah Khusus Kecurangan Amerika Menghancurkan Ekonomi Dunia Melalui IMF Jadi Saya Tidak Tau Barangkali Saya Ibu Irina Akan Lebih Kaya Dengan Pengalaman Pengalaman Untuk Menjelaskan Tentang Hal ini Lebih Lanjut Ya Khusus Dengan Ibu Haja Irina Tadi Pertanyaan Dari Mbak Nisa Tentang Kondisi Beberapa Waktu Yang Lalu Tentang Kejadian Kesurupan Masal Yang Terjadi Di Wilayah Riau Kalau tidak Salah Itu Bagaimana Tentang Hal Sebut Menurut Ibu Haja Irina Ya Terima Kasih Saya Tidak Mengikuti Perisiwa Yang Ada Di Riau Namun Ada Dua Sisi Yang Kita Bisa Pandang Bahwa Kesurupan Atau Kerasukan Itu Hanya Akan Terjadi Atau Hanya Akan Menimpa Kepada Orang Yang Tidak Beriman Atau Orang Yang Sedang Imannya Terguncang Yang Dalam Bahasa Awam Sering Disebut Dengan Istilah Pikirannya Kosong Jadi Angan Angannya Mengembara Entah Kemana Itulah Sebabnya Maka Umat Islam Itu Diarahkan Untuk Senantiasa Berzikir Kepada Allah Supaya Apa Supaya Pemikirannya Ini Jangan Sampai Dimasukin Oleh Saiton Itu Maksudnya Kedua Bisa Saja Itu Adalah Pengaruh Daripada Hipnotis Yang Dilakukan Oleh Mereka Tapi Saya Sampai Hari Ini Belum Pernah Mendapatkan Kemampuan Seorang Pendeta Atau Penginjil Atau Pastur Yang Mampu Menghipnotis Secara Masal Itu Tidak Ada Jadi Kalau Ada Orang Yang Kerasukan Atau Kesurupan Secara Masal Barangkali Ini Adalah Hubungannya Dengan Mentalitas Yang Bersangkutan Atau Juga Mentalitas Kelompok Suatu Contoh Kita Lihat Tentang Masalah Haji Bahwa Bangsa Kita Ini Tergolong Sebagai Bangsa Yang Sering Mengalami Musibah Ketika Melaksanakan Ibadah Haji Mengapa Karena Seringkali Mohon maaf Bangsa Kita Ini Memang Bangsa Yang Mudah Mengekor Jadi Jadi Kalau Sudah Yang Paling Depan Itu Karah Kiri Dia Pun Ikut Kekiri Kalau Yang Sudah Di Depan Itu Kekanan Dia Pun Ikut Kekanan Tanpa Perlu Tahu Apa Sebabnya Kekiri Dan Kekanan Jadi Situasi Inilah Yang Saya Masukkan Situasi Labil Maka Orang Yang Labil Itulah Yang Mudah Kerasukan Ataupun Kesurupan Itu Sebabnya Sekali Lagi Kuncinya Adalah Untuk Membuang Kemungkinan Seperti Itu Perbanyaklah Berdikir Kemudian Kasus Tentang Ekonomi Tadi Ya Kita Sendiri Harus Juga Mempunyai Self Introspeksi Bahwa Itu Sebabnya Perlu Kita Aktualisasikan Solat Kita Setiap Kita Solat Kita Mengakhiri Solat Maka Kita Menghadapkan Diri Memalingkan Wajah Ke kanan Kemudian Ke kiri Untuk Apa? Untuk Memberi Salam Nah Hendaknya Solat Ini Kita Bawa Dalam Masyarakat Menengok Ke kanan Dan Kekiri Ini Sebagai Simbol Kepedulian Sosial Yang Dalam Bahasa Islam Adalah Meningkatkan Da'wah Bilhal Sebagaimana Kitab Suci Al-Quran Sendiri Kalau Kita Mengamati Demikian Banyak Perintah Solat Yang Kemudian Diiringi Dengan Perintah Zakat Nah Inilah Bentuk Kepedulian Sosial Dan Nampaknya Inilah Yang Sekarang Harus Kita Tingkatkan Sebab Apa? Sebab Kalau Kita Tidak Mau Meningkatkan Da'wah Bilhal Maka Kalau Ada Kaum Lemah Yang Sampai Kemudian Diperlakukan Seperti Itu Maaf Maaf Jelas Yang Bersangkutan Salah Tapi Kita Pun Ikut Andil Salah Ini Permasalahannya Dan Tuntunan Agama Kita Pun Mengatakan Bahwa Memang Kefakiran Itu Berdekat Dengan Kekafiran Dan Ini Yang Harus Kita Perhatikan Bersama Sebab Apa? Belum Beriman Seseorang Kalau Orang Itu Belum Bermanfaat Untuk Sesamanya Saya Mau Tambahkan Sedikit Saya Ingin Menambahkan Sedikit Mengenai Kasus Sihir Di Sumatera Secara Kebetulan Saya Hadir Di Sana Jadi Bapak Bapak Ibu Ibu Sekalian Saya Melihat Langsung Ya Seorang Mahasiswa Siswi Madras Aliyah Itu Yang 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 Setiap Hari Salat Ya Kan Setiap Hari Mengaji Tetapi Ketika Dia Keserupan Itu Dia Memanggil Manggil Nama Yesus Dan Bunda Maria Bunda 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 Tolong Bunda Yesus Yesus Dari Mana Dia Dapat Ini Dari Mana Dia Dapat Ini Panggil Bunda Maria Panggil Yesus Kalau Bukan Dari Pendeta Jadi Pada Waktu Itu Saya Minta Izin Kepada Direktur Politeknik Pertanian Di Payakumbu Sumatera Barat Pak Tolong Saya Diberikan Waktu Saya Ingin Mengecek Orang Ini Akhirnya Saya Melakukan Repos Hipnos Lalu Kemudian Saya Lacak Siapa Yang Meng Persedia Ini Dan Dia Sebut Namanya Ada Oknum Nah Oknum Itulah Yang Kemudian Diancam Oleh Masyarakat Oleh Dosen Supaya Jangan Lagi Dia Mengulang Perbuatannya Jadi Bahwa Kalau Misalnya Orang Keserupan Kemudian Tapi Benar Apa Yang Dikatakan Dibu Tadi Bahwa Orang Yang Kena Kemasukan Setan Itu Adalah Orang Yang Kosong Jiwanya Orang Suka Menghayal Suka Melamun Makanya Lebih Baik Marilah Kita Selalu Mengingat Allah